Gembul ini sama dengan Anda? Bukan begitu, bukan begitu. Begini, Pak En. Enggak, saya sudah jelas, Pak En. Enggak, enggak, karena begini, ya. Dulu, sejak dulu sampai satu tahun terakhir ini, kalau ada kesaksian-kesaksian misalnya di gereja, ya mereka membawa nama-nama Israel Masih yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan mereka mengisahkan Israel Masih yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Itu kalau dalam ranah kesaksian, ya. Saya sudah paham. Ya, Pak, saya sudah paham. Saya sudah paham, ya. Kalau itu maksud Anda, ini posisi saya sangat jelas dan clear, ya. Pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil ketika berbicara Yesus Kristus tetapi rujukannya Al-Quran, itu adalah pendeta-pendeta tidak beres. Ini clear dari posisi saya. Itu adalah penginjil-penginjil yang tidak beres. Karena bagi kami orang Kristen, membicarakan Yesus Kristus pakai Alkitab itu sumber yang cukup dan tidak perlu ditambah dengan sumber lain. Maka kalau ada pendeta, menghubbakan Yesus. Ya menghubbakan Yesus. Tapi yang dibahas Al-Quran, yang dibahas ayat-ayat Al-Quran, bagi saya itu tidak beres. Dan dalam konteks ini, saya mengatakan bahwa sebetulnya Isa yang ada dalam Al-Quran dan Yesus yang ada dalam Alkitab itu berbeda. Kalau berbeda, mengapa para pendeta ini dan penginjil ini merujuk kepada Al-Quran? Ini jadi problem. Jadi bagi saya, maaf kalau saya mengatakan mereka adalah pendeta-pendeta dan penginjil-penginjil yang tidak beres. Saya tegak sekali. Tidak beres. Berarti ada ketidak konsistenan di dalam kekristianan itu sendiri ya. Kalau mereka, khususnya LAI lah, mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda, seharusnya ada tegulan dong kepada pendeta-pendeta yang terkadang bahas Al-Quran, bahas Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran. Atau bagaimana cara menegur mereka itu, pendeta-pendeta itu? Nah gini, gini. Gimana, gimana? Ini, Anda mencampur adukan banyak hal. Tapi ini saya respons ya. Saya respons setelah itu cukup ya. Ini kita sudah terlalu banyak. Apa namanya? Baik. Saya respons Anda ini setelah itu cukup ya. Jadi gini, Anda mencampur adukan banyak hal di sini. Yang pertama itu gini, LAI itu tidak mempunyai otoritas apapun untuk menegur orang-orang Kristen. Dia tidak mempunyai otoritas apapun. Dia bukan lembaga yang mempunyai otoritas mengatur-ngatur hotbah orang Kristen mengatur-ngatur pendeta. Tidak bisa dia. Dia berpunyai otoritas. PGI, PGI maksud saya PGI. PGI maksud saya Pak PGI. Ya, sama aja. Ya, sama aja. Sama aja. PGI juga, jangan Anda sama kan kalau di Islam itu ada MOI. Ya. Kalau MOI itu bisa berfatwa. Tetapi kalau PGI tidak bisa berfatwa. PGI itu singkatan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Berarti ini adalah satu lembaga atau institusi yang berupa persekutuan yang menjalin kerjasama. Sehingga PGI tidak bisa mengatur-ngatur satu gereja. mengatur-ngatur satu gereja atau satu pendeta. Juga tidak punya hak itu. Beda. Maka gini. Begini masalah Yubi ya. Maka.